assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan semuanya pada kesempatan pagi kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu nembak wifi dan cara menggunakan auto login WMS ya menggunakan script disini saya scan dulu wifi nya disini saya menggunakan vvid ya rekan-rekan ya ini sudah ketemu terus kita join network kita tunggu oke setelah join kita pilih ya yang log bpsid kita jentang kita pilih warnpain kita sambit setelah itu kita save oke rekan-rekan setelah kita save kita save and apply disini saya menggunakan modem bot pl100 ya rekan-rekan yang sudah di openwrt untuk nembak wifi nya dan untuk nembak wifi saya menggunakan yang frekuensi 5GHz rekan-rekan kita pergi ke putih berhubung disini saat saya sudah menginstal auto login sekarang saya akan aktifkan dulu passwordnya root ya oke itu kita buka halaman copyjaya ya rekan-rekan bagi rekan-rekan semua yang ingin menginstal auto login WMS silahkan buka yaitu blog copyjaya namaid ya untuk video tutorialnya nanti akan saya buatkan di video selanjutnya ya rekan-rekan oke kita copy yang ini copyjaya no ini kita pergi ke notek rekan-rekan jangan lupa untuk like comment and share video ini dan jangan lupa untuk subscribe agar channel ini lebih bergembang lagi rekan-rekan untuk auto login WMS ini sangat mudah ya rekan-rekan ya untuk harganya harga paket VVID nya yaitu sekitar saya beli Rp20.000 di Shopee ya untuk satu bulan untuk kecepatannya tergantung daerah rekan-rekan berhubung disini hanya dapat babar jadi kecepatannya sekitar 7 mbps oke kita ganti untuk O itu yaitu username dan P itu password silahkan ganti username dan password VVID rekan-rekan semua rekan-rekan saya blog ya bagi rekan-rekan semua yang ingin beli silahkan DM di Facebook saya atau bisa di kolom komentar ya harganya Rp12.000 ya untuk satu bulan oke setelah selesai kita copy kita masuk ke open.wrt kita pastikan disitu ya rekan-rekan setelah dipastikan kita cek lagi apakah udah connect ya dengan perintah copy jset oke itu revestman hasil login sukses ya kita klikkan oke ini sudah berhasil login dan kita coba untuk buka spitas ya rekan-rekan ya kita berhasil login sukses oke setelah itu kita hukus dulu dan kita login kita tes pakai cpn spitas ya rekan-rekan ya ini di lokasi saya hanya dapat 2 bar ya rekan-rekan dan untuk antena saya saya taruh di dalam ruangan di kamar oke dapat kecepatan 12 mbps ya teman-teman ini saya ambil gambar yang untuk kami listnya rekan-rekan untuk para penjualan GSM ya untuk saat ini saya belum ngobrek karena untuk extra unlimited sudah tidak ada dan yang mau ngobrek yang XL ini modemnya belum ada ya rekan-rekan ya doakan saja agar saya bisa segera beli modem dan akan mengobrek XL flag atau XL akrab ya rekan-rekan ya rekan-rekan kita lihat di status oke video listnya ini ini dapat 2 bar untuk dpml81 kita ke overview oke ini ini ya rekan-rekan ffd kita sudah berjalan dan kita coba untuk cpitasnya di cpitas ya rekan-rekan tadi di gpn di gpn sekarang di cpitas oke kita klik go ya ini ispnya telkom oke ya sudah kita dapat 8 mbps nya 0.9 turun lagi untuk modem 4pl100 ini menggunakan 2 frekuensi ya untuk menembak wifi ya rekan-rekan ya ada yang frekuensi 2.4 dan ada frekuensi 5 GHz dan disini terhubung wifi id nya support frekuensi 5 GHz jadi saya gunakan yang frekuensi 5 GHz ya rekan-rekan rekan-rekan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih